Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Portal Dimensi Tentunya masih bersama saya Kang Selamat disini Kali ini Portal Dimensi akan membawakan kisah mistis pendaki Yang berjudul Selamat di Gunung Selamat Cerita ini ditulis di webbed oleh Nabila SLS Beberapa orang yang berniat ingin menghabiskan liburan akhir tahunnya Untuk pergi ke Gunung Selamat Sebelum masuk ke ceritanya buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi Gak usah berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ceritanya Saya Nina Ini kisah kami Saya dan beberapa rekan yang kebetulan Dulunya adalah teman satu kantor Kecuali Asep Kisah ini diawali ketika kami berencana menghabiskan libur akhir tahun Untuk sejenak melepas kejenuhan dari rutinitas pekerjaan yang mulai membuat kami bosan Terutama menghadapi kemacetan ibu kota Waktu itu Desember 2015 Tibalah hari dimana kami memutuskan untuk mendaki Gunung Selamat Yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah Rencana awal kami akan naik melalui pintu masuk pemandian air panas guci Tapi entah kenapa Pagi itu ketika kami sampai Mobil Elf yang kami tumpangi diminta untuk berputar arah Yang kami sendiri tidak tahu diarahkan kemana Setelah berputar dan bertanya sana sini Kami diarahkan ke sebuah desa Desa yang menurut saya cukup rapi Namun terkesan sepi Karena sepanjang jalan kami hanya menemui beberapa penduduk desa saja Sampailah kami di ujung jalan desa ini Kami memarkirkan mobil yang kami sewa Di sebuah tanah lapang yang sepertinya sebuah kebun milik warga Kami sempat kebingungan karena ketika kami turun Kami tidak melihat pos pendaftaran seperti yang terdapat pada jalur resmi pada umumnya Yang terlihat hanya rumah-rumah penduduk saja Yang sepi seperti tak berpenghuni Sempat beberapa lama kami hanya terdiam Karena tidak tahu harus kemana Tidak ada orang atau penduduk desa yang bisa kami tanya Supir yang mengantar kami pun bingung Karena sepertinya ini juga kali pertama mereka Mengantar pendakian lewat jalur ini Setelah mencoba mencari-cari informasi Syukurlah tak berapa lama kami langsung diarahkan ke sebuah rumah Yang tidak jauh dari tempat kami memarkirkan mobil Kami langsung bergegas mengemasi barang-barang Tibalah kami di sebuah rumah berwarna biru muda yang sudah samar warna cetnya Dukuh Liwung Itu pertama kali yang kami baca Sebuah papa nama tertancap di atas depan rumah ini Jujur saya pribadi tidak mengenal jalur ini Maklum, saya ini bukan pendaki profesional Hanya hobi menikmati alam Panji teman kami yang pertama kali memberitahukan kami Bahwa jalur yang akan kami lewati ini adalah jalur pendakian legenda Dimana Soho Gi menempu jalur yang sama ketika mendaki gunung ini Mungkin Panji pun baru mencarinya di Google mengenai jalur ini Akhirnya kami dipersilakan masuk ke sebuah rumah yang ternyata milik juru kunci gunung ini Panggil saja Simba Sosok lelaki tua kurus namun terlihat masih sangat sehat di usianya yang pastinya sudah tidak muda lagi Beliau duduk bersila di atas lantai rumah yang masih berbalut acian semen halus khas rumah desa Dengan senyumnya Simba menyambut kedatangan kami Yang hanya satu-satunya tamu di rumah ini pada hari itu Kami bertujuh Lima laki-laki dan dua perempuan Saya dan teman saya Widi Setelah dipersilakan masuk dan kami bersalaman dengan Simba Kami pun turut duduk bersila bersama Simba yang memulai Melemparkan pertanyaan pada kami satu persatu Dari mana kami berasal Setelah berkenalan Simba langsung bercerita Pengalaman-pengalaman beliau selama menjadi penjaga gunung ini Terutama pengalaman dalam menolong pendaki-pendaki nakal dan somprang Yang banyak tersesat bahkan hilang di gunung ini Deg-degan tapi Kami tetap menyimak cerita demi cerita yang dituturkan Simba Mulai dari yang hilang berhari-hari sampai yang tidak bisa diselamatkan Kami tahu tujuan beliau menceritakan itu semua bukan untuk menakut-nakuti kami Tapi untuk dijadikan pelajaran Agar tidak berlaku seenaknya di gunung ini Atau di tempat lain dimanapun kami berada Sekilas pasti terlihat ketakutan di wajah kami yang tidak menyangka Bahwa kami akan melewati jalur ini Tahu namanya saja tidak Ah, gak pernah kepikiran kami Benar-benar seperti disesatkan Tapi Simba coba menenangkan Namun suaranya terdengar berat Sehingga kami tahu Bahwa sejujurnya jalur ini memang angker untuk dilewati Setelah cerita panjang lebar dan meneguk teh hangat yang disediakan oleh istri Simba Dan suasana sudah mencair Dari cerita-cerita horror yang dituturkannya sebelumnya Pertanyaan terakhir Simba Adalah siapa di antara saya dan Widi yang sedang hide Atau waktu hide-nya sudah dekat Sempat saling lirik Namun Alhamdulillah Saya baru selesai masa itu Tapi tidak dengan Widi Sepertinya dia akan hide dalam waktu dekat Simba lalu memberikan kami sebuah bungkusan berbalut kain putih Berisikan kemenyan Kami sempat bingung Lalu Simba menjelaskan bahwa Kalau di atas nanti Salah satu di antara kami datang bulan Mohon jangan ikut muncak Agar berdiam diri saja di tenda Dan sebelum turun Kami diperintahkan untuk membakar kemenyan tersebut Dan meraupkan asapnya ke wajah kami masing-masing Bukan hanya saya dan Widi Tapi kami bertuju Tujuannya adalah agar kami tidak disesatkan oleh penghuni gunung ini Saling curi pandang tak terelakkan dari wajah kami Tapi kami pun tak mungkin menolaknya Akhirnya kami memutuskan tetap membawa bungkusan kain putih itu Bersama kami menaiki gunung ini Waktu sudah menunjukkan sore hari Kami pun bergegas mengemasi barang-barang kami Untuk melakukan pendakian Namun kami akan ditemani oleh Pak Sakri penduduk asli desa ini Dan masih satu keluarga dengan Simba Sebelumnya kami sebenarnya tidak berniat memakai jasa porter atau sejenisnya Karena kami tidak pernah melakukan itu di pendakian-pendakian kami sebelumnya Namun dari cerita Simba Simba menyarankan agar kami ditemani anaknya minimal sampai pos 2 Karena jalur ini masih jarang dilewati dan banyak sekali jalur bercabang Yang bisa membuat kami bingung Dan bisa jadi membuat kami tersesat Akhirnya kami setuju Karena kami pun tidak mau ambil resiko jika yang dikatakan Simba adalah benar adanya Akhirnya setelah selesai berkemas dan berpamitan pada Simba dan keluarganya Seperti biasa tidak lupa pula kami memajatkan doa mohon keselamatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk pendakian kami kali ini Setelahnya barulah kami mulai menapaki jalur pendakian legenda ini Awal perjalanan kami disambut kebun-kebun warga Yang tertata rapi khas pedesaan Melalui tanah lapang di mana ada tugu batas desa ini Disana lalu kami disambut kebun karet yang pohonnya menjulang tinggi Berjejer rapi seolah mengucapkan selamat datang pada kami semua Selepas melewati kebun karet Kembali kami menemui perkebunan warga Dan disanalah kami menemui Pak Sakri untuk pertama kalinya Pak Sakri seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya Usianya mungkin kurang lebih 40 tahun Tubuhnya kurus namun berotot khas penduduk desa Yang suka bekerja keras Pekerjaan hari-hari beliau adalah berkebun Sama seperti penduduk lain desa ini Setelah berkenalan dan berbincang sebentar Kami menunggu Pak Sakri bersiap-siap Pak Sakri sebenarnya bukan porter yang seharusnya menemani kami Tapi anak mbah yang satunya yang mengantarkan kami bertemu Pak Sakri inilah Yang seharusnya menemani kami sampai pos 2 Namun karena satu dan lain hal Akhirnya Pak Sakri menggantikan posisinya Perjalanan dimulai kembali dengan Pak Sakri membuka pembatas kebun Yang terbuat dari pagar bambu Agar kami bisa melewati jalur pendakian ini Dengan ini jelas memastikan Bahwa jalur ini bukan jalur pendakian umum biasa Namun hanya orang-orang tertentu yang tahu keberadaan jalur ini saja yang melewatinya Awal memasuki jalur ini kami disambut oleh pohon-pohon besar dan tinggi Dengan akar-akar besar berkelantungan di sana-sini Menjadi pemandangan alam yang asri namun kesan angker tidak bisa dipungkiri Jalur ini lebih terlihat seperti hutan rimba daripada jalur pendakian gunung pada umumnya Jalan setapaknya sudah banyak tertutup pepohonan dan agak licin Tanda jarang dilewati Namun karena hari masih sore dan matahari bersinar dengan santiknya Menembus celah-celah pepohonan yang kian gagah tertancap di setiap sudut hutan ini Tetap menyajikan pemandangan yang indah di mata kami Tidak terasa sejuknya udara Indahnya pemandangan itu mengantarkan kami yang tanpa sadar Sudah sampai di pos pertama jalur pendakian ini Ada sedikit tanah lapang di sana Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak menikmati segarnya udara dan sejuknya cuaca sore itu Di sela-sela istirahat saya dan Widi menggunakan kesempatan itu untuk buang air kecil Seperti biasa kami pun mencari celah di balik pepohonan Dan tidak lupa untuk bilang permisi karena bagaimanapun kami adalah tamu di tempat ini Setelah menemukan tempat yang pas saya dan Widi berjaga bergantian Saya lebih dulu baru Widi Teman kami yang lain pun turut melakukan hal yang sama Istirahat sejenak sambil mencari celah pohon untuk buang air kecil Panji salah satunya Awalnya tidak ada yang aneh dengan kegiatan kami Karena hal ini umum dilakukan para pendaki lain Namun sungguh kami tidak pernah menyangka Istirahat pertama kami inilah ternyata awal mula yang menyebabkan kejadian-kejadian aneh Dan mistis selama pendakian kami dimulai Selepas membersihkan diri setelah buang air kecil Kami duduk-duduk di batang pohon mati Di bawah bedeng non-permanen yang terbuat dari batang pohon kecil dan plastik putih yang sudah lusuh Dan bolong di sana sini Buatan pendaki terdahulu sepertinya Terlihat ada bekas bakar-bakaran yang menyisakan warna hangus di tanah Dengan beberapa sampah kecil yang terlihat sudah sangat lama ditinggalkan di sana Ketika kami sedang asik beristirahat seraya meluruskan kaki kami Mengendarkan otot yang tegang Kami disibukan dengan banyaknya pacet atau lintah yang menempel pada kaki kami Tidak cuma di kaki tapi juga di punggung teman kami Syukurlah saya tidak kebahagian dalam drama ini Gelak tawa tak terelakkan melihat tingkah sesama tim kami yang kegelian Melihat lintah menempel di tubuh mereka Mereka memutar-mutarkan badan seraya mencari di mana lagi Lintah-lintah itu menempel Ada yang masih kecil ada yang sudah menjadi sangat gemuk Tanda lintah itu sudah cukup lama berada di sana Dan menghisap banyak darah Ketika ingin melanjutkan perjalanan Sayup-sayup terdengar adhan maghrib berkumandang Akhirnya kami memutuskan menunda perjalanan kami sejenak Dan melanjutkan setelah adhan maghrib selesai Perjalanan menuju pos 2 pun dimulai Masih dengan pemandangan yang sama Pohon-pohon besar dengan akar-akar yang kekar Tertancap gagah di hutan belantara ini Sekilas mirip hutan di pinggiran sungai Amazon Atau di film Anaconda Benar-benar liar Ukuran batang pohonnya mungkin cukup Jika dipeluk oleh 2 orang dewasa Atau bahkan lebih Hari sudah mulai gelap Tidak ada yang aneh dengan perjalanan kami Sampai pada suatu titik Panji teman kami mengeluh sakit pada kaki kanannya Break Berhenti dulu Kaki gue sakit Kenapa ji? Gak tau Tiba-tiba sakit banget Yaudah Istirahat dulu nanti baru kita lanjut lagi Seru teman yang lainnya Kami beristirahat di jalur Karena memang tidak ada tanah lapang disana Hanya jalur setapak yang ditumbuhi pepohonan lebat Sambil berdiri kami mencoba mengatur nafas masing-masing Berharap sakit kaki Panji cepat redah Panji berusaha menenangkan kakinya Yang seolah tiba-tiba Mogok tidak mau berjalan Dibantu oleh Bang Eps dan rekan lainnya Setelah memastikan bahwa kaki Panji baik-baik saja Dan istirahat cukup kami memutuskan melanjutkan perjalanan Namun dengan tempo yang lebih lambat Seiring berjalan makin lama kaki Panji makin terasa sakit dan berat Hingga akhirnya memaksa kami harus berhenti kembali Padahal baru beberapa saat berjalan Kali ini Pak Sakri coba membalurkan krem peregang otot pada kaki Panji Yang sebelumnya pun sudah dilakukan teman kami yang lain Namun seperti tidak ada hasilnya Kaki Panji tetap terasa sakit Dengan pertimbangan hari yang kian gelap dan persediaan headlamp Beberapa dari kami tiba-tiba tidak berfungsi Padahal sebelumnya baik-baik saja Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan Waktu menunjukkan pukul 8 malam Itu artinya kurang lebih 4 jam sudah kami berjalan Waktu yang cukup lama dengan jarak yang belum seberapa ini Kami bergegas melanjutkan perjalanan menuju pos 2 Dimana disana terdapat tanah lapang Jadi kami bisa beristirahat dengan lebih leluasa Namun tidak lama lagi-lagi Panji berhenti Sepertinya kaki kanannya sudah benar-benar tidak bisa diajak berdamai Break! Tolong berhenti! Seru Panji lagi Saya dan Widi karena wanita berjalan di tengah Usep dan Asep berjalan paling depan Dan langsung menghentikan langkah kami Kami kembali beristirahat di jalur Namun kali ini saya memilih duduk sambil meluruskan kaki Begitu juga dengan teman-teman yang lain Hanya Panji yang masih berdiri dengan memegangi batang pohon yang digunakan untuk membantunya berjalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiba-tiba suara Panji terdengar kami semua terdiam Nama saya Panji Saya mohon maaf Kalau mungkin ada salah kata dan perbuatan saya Kalau tadi saya buang air kecil tidak bilang permisi Saya mohon maaf Saya tidak ada maksud apapun Saya tidak ada maksud mengganggu atau bersikap kurang sopan Saya mohon maaf Ujarnya kami terkejut dengan ucapan Panji tersebut Yang tiba-tiba saja meminta maaf pada antar siapa Semua mendengarkan dengan wajah bertanya-tanya Namun tidak bisa pula diklarifikasi dalam keadaan sekarang Akhirnya tak butuh waktu lama setelah mengucapkan kata-kata itu Kaki Panji tiba-tiba saja pulih Tidak terasa sakit sedikit pun Tidak tahu kenapa kaki gue sekarang tiba-tiba tidak sakit lagi Tidak berat lagi Jelas Panji saling pandang antara kami dengan wajah penutanya Antara lega karena artinya kami bisa melanjutkan perjalanan Namun juga bingung Apa yang terjadi sebenarnya? Dengan hati yang masih penutanya Kami pun melanjutkan perjalanan Kejadian barusan mengingatkan kami pada cerita-cerita Mbah Kuncen Ah, sudah lah Semoga tidak semengerikan itu Ucap saya dalam hati Insya Allah tujuan kami baik Tidak ingin merusak apalagi bersikap tidak sopan di gunung ini Langkah kami sekarang lebih cepat Karena Panji sudah bisa berjalan normal Sembuhnya kaki Panji Tadi mudah-mudahan menjadi akhirin tangan perjalanan ini Dan dimudahkan untuk perjalanan selanjutnya Sampai kami pulang ke rumah masing-masing dengan sehat dan selamat Itu doa saya Namun Pengkabulan doa memang tidak secepat itu Kejadian demi kejadian aneh yang kami alami Selepas perjalanan dari istirahat barusan Datang silih berganti Kini di tengah perjalanan menuju pos berikutnya Kami kembali disambut oleh penunggu lain gunung ini Hari semakin gelap Hawa dingin mulai menyeruak masuk ke dalam selas-sela jaket kami Cahaya bulan redup terhalang ribunya pohon yang seolah-olah Mengamati kami sejak awal Syukurlah ternyata kami telah sampai di pos dua Ada sedikit tanah lapang Kami bisa beristirahat lebih leluasa sekarang Meluruskan kaki dan mengeluarkan semilan dari dalam tas kami Namun karena hari sudah semakin gelap Pak Sakri meminta kami agar tidak berlama-lama di pos ini Entahlah nada suaranya lebih seperti ingin mengatakan Bahwa memang tidak baik berlama-lama di pos ini Tapi saya tidak menghiraukan itu Dan tidak pula ingin bertanya lebih jauh Karena hari memang sudah sangat gelap Dan tubuh ini pun sudah minta istirahat Jadi yang terbaik memang kami harus bergegas melanjutkan perjalanan Agar dapat segera sampai di pos tiga dan bermalam di sana Perjalanan pun dimulai kembali Asep dan Usep masih bertahan di posisi depan Diikuti oleh Widi dan saya Lalu Fahmi, Bang Eps dan Panji Jalur yang kami lalui masih sama Jalan setapak yang hampir tak terlihat karena dipenuhi tumbuhan liar Terdengar seperti suara burung Namun tidak ada yang melintas di atas kami Suaranya sangat dekat dan jelas Dengan santai saya bertanya pada Pak Sakri Burung apa, Pak? Sst, udah Jangan didengerin Jangan lihat-lihat ke atas Jawab Pak Sakri pelan Mendengar jawaban itu justru malah membuat kami semakin penasaran Emang apa, Pak? Tanya teman kami yang lain Gak apa-apa Jawab Pak Sakri singkat Sejenak kami diam Hawa mistis kini lebih terasa Menyelimuti setiap sudut hutan ini Kami merasa ada kehadiran makhluk lain di sini Dan kami sadar sejak tadi kami tidak sendiri Wuk, wuk, wuk Bunyi itu terus terdengar lagi Kali ini Pak Sakri berpindah posisi dari belakang ke depan Kini tinggal Bang Eps dan Panji berada paling belakang saling bergantian Saya pindah ke depan Ujarnya sambil bergegas jalan ke depan Bang Eps dan Panji sudah pasti beruji nyali di belakang sana Kenapa, Pak? Gak apa-apa Sudah, lanjut jalan Jangan berhenti Biar cepat sampai pos tiga Kita bisa cepat bangun tenda di sana Terus tidur Sambung Pak Sakri Tapi karena kami penasaran Dan pastinya sangat ingin tahu ada apa sebenarnya Kami sedikit memaksa Pak Sakri untuk memberitahu suara apa itu Dengan nada suara yang seolah-olah dibuat agar terdengar biasa Pak Sakri akhirnya memberitahu kami Itu adalah suara kuntilanak lelaki Biasanya merupakan demit jejadian dari manusia-manusia penganut ilmu hitam Ujarnya Hah? Yang benar, Pak? Iya Tapi jangan takut Baca-baca doa aja Pikiran jangan kosong insya Allah gak diganggu Jawab Pak Sakri menenangkan Disinilah saya baru tahu Bahwa kuntilanak itu ada laki-laki dan ada juga yang perempuan Kuntilanak laki-laki katanya lebih jahat daripada yang perempuan Tapi apapun itu tetap saja Bagi saya mereka menyeramkan Kuntilanak itu kini mengikuti sepanjang perjalanan kami Walau saya tidak melihatnya Tapi saya dapat merasakan bahwa Kuntilanak tersebut mengamati kami sejak tadi Entah kesalahan apa lagi yang kami perbuat kali ini Sehingga harus diikuti makhluk jadi-jadian seperti ini Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam Kami belum juga sampai di pos 3 Perjalanan terasa sangat lambat Padahal kami terhitung jarang sekali berhenti Semenjak kaki Panji sudah kembali pulih tadi Suara kuntilanak itu timbul dan tenggelam Tapi pasti ada di sekeliling kami Mengiringi perjalanan kami di sepanjang malam ini Tiba di sebuah tanah lapang yang tidak begitu besar Sudah tertancap dua tenda di sana Ini pasti pos 3 Akhirnya kami menemui pendaki lain di gunung ini Dimana semenjak awal perjalanan Tidak ada satupun pendaki lain berpapasan dengan kami Alhamdulillah sampai juga Ucap teman-teman kami seraya meluruskan kaki Yang sejak tadi minta berhenti Tidak terasa hampir 8 jam perjalanan Kami hanya dari base camp sampai di pos 3 ini Dua tenda yang sudah terpasang milik pendaki lain ini Terlihat begitu sepi Tanda penghuni di dalamnya sudah beristirahat dan lelap Namun ada yang ganjil dengan dua tenda ini Terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran dari dalam tenda Mungkin berasal dari salah satu HP milik pendaki lainnya Suara riuh kami mungkin membangunkan salah satu penghuni tenda tersebut Samar-samar saya mendengar Panji dan rekan lainnya Yang sudah sampai lebih dulu berbincang dengan pendaki itu Ada yang kesurupan tadi mas Temannya yang perempuan Jelas Panji seraya berjalan ke arah kami Dimana saya, Fahmi, dan Widi Baru saja tiba di pos ini Kapan? Barusan katanya sebelum kita datang Oh Itulah sebabnya mengapa mereka Membunyikan lantunan ayat suci Al-Quran dari dalam tenda Tapi sepengalaman kami Hal itu hanya akan membuat penghuni lain disini makin marah Karena merasa ditantang dan diusik keberadaannya Tak lama kami bergegas mencari lahan bagian datar Yang kira-kira dapat kami jadikan tempat bermalam Namun karena terlalu sempit dan hanya menyisakan tanah kosong sedikit Yang posisinya agak miring Terpaksa kami membangun tenda disana Setelah dua tenda terpasang rapi Pak Sakri yang sejak tadi berdiri di samping tempat kami mendirikan tenda Mengamati ke arah pohon tepat dari mana arah kami datang tadi Masih ada ya, Pak? Tanya Panji Panji dan Bang Eps terlihat bolak-balik berkerumun mendekati Pak Sakri Itu di pohon itu Laki liatin kesini Jawab Pak Sakri santai sambil meniupkan asap rokoknya Apaan sih, Nji? Tanya aku Kuntilanak Jawabnya singkat, tidak mau memperpanjang pembicaraan Saya langsung menenggelamkan diri bergabung dengan Widi Bersama Fahmi, Asep, dan Usep, serta Bang Eps Yang sejak tadi mundar-mandir tidak jelas Tuh, masih ada kuntilanaknya Tuh, bunyinya masih kedengeran Ucap Panji seraya mendatangi kami semua Kami hanya saling curi pandang Tidak bisa banyak berkomentar, takut salah ucap Malah bisa jadi sasaran Sudahlah, jangan dihiraukan Pikirku lalu kami melanjutkan memanaskan air Dan menyiapkan beberapa gelas untuk menyeduh kopi dan teh Setelah selesai memanaskan air dan membuat teh dan kopi Untuk sedikit menghangatkan badan Kami melakukan sholat isya dan mengkodok sholat maghrib Setelahnya kami bergegas masuk ke tenda beristirahat Karena kami harus melanjutkan perjalanan kembali besok pagi Ketika saya dan yang lain sudah berada di dalam tenda Pak Sakri dan Panji sepertinya masih berbincang di luar Entah apa yang mereka bicarakan Sepertinya pembahasan mengenai kaki Panji yang terasa sakit tadi Ternyata menurut Pak Sakri kaki Panji ditumpangi tiga makhluk halus Penunggu tempat di mana Panji buang air kecil Akhirnya kami pun terlelap dalam dingin dan gelapnya malam Bintang tidak lagi tampak Tertutup gelapnya malam dan rimbunya pohon hutan ini Malam ini kami semua beristirahat di bawah redupnya cahaya bulan Di dalam keremangan tenda dengan tetap ditemani sosok jadi-jadian Yang sejak tadi seolah enggan pergi meninggalkan kami sendirian di hutan ini Mereka tetap setia mengamati dari balik pohon Tempat mereka bersembunyi Emang, lo gak bilang permisi? Tanyaku pada Panji pagi itu Kini hari telah berganti Cahaya bulan yang redup semalam sudah berubah menjadi terangnya sinar matahari Sosok jadi-jadian pun entah kemana Mungkin kini mereka telah pergi Enggak sih nak Tapi Gue udah bilang assalamualaikum Mendengar jawaban itu saya pun bingung harus berkomentar apa Sejenak saya berpikir Ya apa salahnya? Kan sudah mengucap salam Tapi mungkin memang tetap dianggap tidak sopan Ibaratnya kita main ke rumah orang lain Hanya mengucap salam Lalu pergi ke kamar mandi Tanpa bilang permisi Pastinya sangat tidak sopan Tapi sudahlah Semoga hal ini tidak terulang lagi Dan bisa jadi pembelajaran kami ke depannya Setelah sarapan dan memastikan perbekalan air yang cukup Kami mulai berkemas untuk melanjutkan perjalanan Pendaki lain yang semalam bersama kami Sudah lebih dulu melanjutkan pendakian mereka Oke Siap ya Berdoa dulu Semoga disehatkan Diselamatkan perjalanan kita di pendakian kali ini Kita bisa kembali ke rumah masing-masing Dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kekurangan satu apapun Berdoa dimulai Ucap Fahmi memimpin doa pagi ini Amin Seru kami seraya benar-benar memohon perlindungan Allah SWT Kami pun memulai kembali pendakian ini Kali ini jalurnya sedikit berbeda Kami tidak lagi melewati hutan belantara Dengan pohon-pohon besar menjulang tinggi Dan akar-akar yang saling berkait di ujungnya Jalur yang kami lewati sekarang sedikit menurun Landai namun tidak lama menanjak kembali Tak ada yang aneh dalam perjalanan kami pagi ini Cuaca cerah matahari bersinar dengan indahnya Menembus celah-celah daun yang kini sudah tidak terlalu rapat Ya sepertinya kami telah lepas dari hutan rimba Kini jalur yang kami lewati sudah terlihat normal Seperti jalur pendakian pada umumnya Pendakian dari pos 3 ke pos 4 berjalan lancar Begitupun sampai pos 5 Sesekali kami menjumpai kelompok pendaki lain Tidak banyak memang Tapi Sesering seperti pendakian-pendakian kami Sebelumnya yang setiap saat Pasti saja berpapasan dengan pendaki lain Bahkan bisa juga sampai terjadi kemacetan Entah kenapa kami baru bertemu dengan mereka Selepas dari pos 3 ini Sedangkan dari base camp sampai pos 3 Tidak ada satu pendaki lain yang kami temui Kecuali di tempat kami bermalam Singkat cerita Ternyata jalur dari pos 3 sampai atas Merupakan titik pertemuan Dari beberapa jalur lain Saya lupa pastinya jalur apa saja itu Yang pasti para pendaki lain itu Berasal dari sana Pak Sakri yang semula dijadwalkan Hanya akan menemani kami sampai pos 2 Tentu saja tidak kami izinkan pulang Mengingat kejadian-kejadian yang kami alami Kami sudah pasti membutuhkan beliau Untuk menemani kami Kembali sampai kami turun dari gunung ini Tibalah kami di pos bayangan Sebuah tanah datar yang tidak terlalu luas Ada beberapa pohon yang dapat kita gunakan Untuk bersandar Pos bayangan ini adalah pos sebelum kami Benar-benar sampai di pos terakhir jalur ini Yaitu pos 5 Ketika kami sampai Ada beberapa pendaki lain Yang juga sedang istirahat di sana Seperti sudah saling mengerti Ketika kami datang dan memberi salam Mereka bergegas bersiap Melanjutkan pendakian mereka Mungkin mereka paham Bahwa tempat ini terlalu sempit Jika dihuni kami semua secara bersamaan Jika dirasa cukup waktu mereka beristirahat Maka mereka akan memberikan kesempatan Pada pendaki lain untuk bergantian Kami langsung mengambil posisi masing-masing Ada yang bersandar di pohon Ada yang bersandar di keril Tanpa melepasnya Ah seru kami hampir kompak Sambil meregangkan otot-otot punggung Dan kaki yang pastinya sudah bekerja Paling keras sejak awal pendakian ini Makanan-makanan kecil pun kami keluarkan Madu berbentuk stik Agar mudah dihisap Dan sedikit coklat dan roti Untuk menggajal perut kami Yang mulai keronsongan Ah seandainya kami punya cukup waktu Ingin rasanya mengeluarkan nesting Dan memasak mie instan Tapi sudahlah Pos lima yang merupakan pos terakhir jalur ini Sepertinya sudah tidak jauh lagi Lagi pula hari sudah mulai sore Langit terlihat agak mendung Sepertinya akan turun hujan Lebih baik bergegas Agar kami segera sampai atas Sebelum hujan benar-benar turun Setelah istirahat dirasa cukup Dan tak lupa meneguk sedikit air Untuk melepas dahaga Kami melanjutkan perjalanan ini Baru saja memulai perjalanan Panji tiba-tiba saja tersungkur Tapi kali ini bukan karena Makhluk gaib atau sejenisnya Sepertinya Panji memang kelelahan Hayati lelah bang Ucapnya seraya bangkit dari jatuhnya Gelak tawa pecah seketika Bukan karena kami tak simpati Tapi memang jatuhnya lucu sekali Fahmi dan Bang Eps Membantunya berdiri Karena bobot tubuh panji yang besar Membuat mereka harus mengeluarkan Tenaga ekstra untuk menariknya Akhirnya sekitar pukul 3 sore Kami sampai di pos terakhir Kami akan bermalam disini Untuk selanjutnya Menaiki puncak esok pagi Sudah ada dua tenda disana Tenda pendaki lain yang pastinya Sudah lebih dahulu Sampai di tempat ini Tidak pakai istirahat Kami langsung berbagi tugas Ada yang mendirikan tenda Ada yang menyiapkan bahan makanan Untuk kami makan sore ini Setelah tenda terpasang Nesting dikeluarkan Bahan makanan disiapkan Kami pun mulai memasak Sayur sop yang sudah dibersihkan Dari rumah Dibungkus rapi dengan plastik Pembungkus Sehingga masih sangat segar Ketika dimasak Untuk kami makan Telur balado Ikan asin Dan bakwan Menjadi hidangan kami Sore ini Hmm Lezat Apalagi dinikmati Di ketinggian Setelah aktivitas Yang sangat menguras tenaga Kalau ada yang tanya Kenapa tidak makan mie instan Tentu saja ada Tapi itu pilihan terakhir Jika kami kehabisan bahan makanan Dan hanya memiliki sedikit waktu Untuk memasak Kadang kami berprinsip Pemenuhan gizi saat pendakian itu Jauh lebih penting Walaupun makan mie instan hangat Di ketinggian yang dingin ini Tentu saja sangat nikmat Saya, Widi, dan Bang Eps Kebagian memasak sore ini Yang lain menggunakan waktu istirahatnya Sambil menikmati indahnya Pemandangan dari atas ini Fahmi dan Usep Berfoto-foto di gua yang berada Tidak jauh dari tenda kami Pak Sakri tentu saja Sedang menikmati Me time-nya Dengan bersandar Sambil ditemani rokok favoritnya Tidak terasa Waktu menunjukkan Pukul 5 sore Makanan pun sudah terhidang Dan siap disantap Seperti biasa Dalam hitungan menit Makanan sudah raib Tak tersisa Tangan-tangan lapar Bagai anak konda Bergerak cepat Siap memangsa musuhnya Langsung masuk ke dalam perut mereka Alhamdulillah Kenyang Kata yang pastinya Terucap dari mulut kami semua Momen makan bersama ini Merupakan salah satu saat Yang paling nikmat Ketika kita melakukan pendakian Sesi makan pun usai Kini waktunya kami bersiap Untuk melaksanakan sholat maghrib Suaca yang semula mendung Kini tampak kembali normal Langit mulai memerah Matahari hampir kembali Kepara duanya Sambil menunggu waktu maghrib Tiba Fahmi menunjukkan hasil Foto-foto yang diambilnya Bersama usep tadi Tidak ada yang tampak aneh Di awal Sampai satu foto Yang sedikit Mencuri perhatian kami Dalam foto terlihat Seperti wanita Berambut panjang Namun samar-samar Dan wajahnya pun Tidak kelihatan Padahal foto itu Diambil Fahmi Di dalam goa Yang tentu saja Tidak ada siapa-siapa Di sana Tidak mau memperpanjang situasi Mengingat kami Masih berada di gunung ini Akhirnya kami memutuskan Untuk mengabaikan foto itu Waktu maghrib pun tiba Kami masuk ke tenda Bersiap-siap Menunaikan sholat Usai menunaikan sholat maghrib Sambil menunggu waktu isya Kami membuat kopi Dan teh Untuk menghangatkan tubuh kami Dari dinginnya malam Yang mulai menusuk-nusuk Sampai ke tulang Setelah menunaikan sholat isya Dan membersihkan diri Dari sisa-sisa keringat hari ini Kami mencoba menikmati Indahnya malam ini Langit mulai gelap Bintang mulai menampakkan Kecantikannya Namun keindahan itu Tidak bisa lama Kami nikmati Angin dingin yang menembus Jaket tebal kami Memaksa kami Untuk segera mencari Kehangatan di dalam tenda Widi tiba-tiba saja Berbisik Mbok Kayaknya Gue dapet dah Hah Serius Coba cek Jawabku Kami bergegas Kedalam tenda Bener mbok Dek Hati ini Mencoloh seketika Melihat wajah Widi Hatinya pasti kacau Karena Artinya ia tidak dapat Ikut mendaki puncak Besok pagi Padahal ia sudah sejauh ini Yaudah Gak apa-apa Bawa pembalut kan Tanyaku Widi mengaguk lesu Terlihat kecewa dan panik Terpancar dari wajahnya Perbincangan kami Sepertinya terdengar Sampai tenda sebelah Terdengar riuh Mereka berkata Hah Widi dapet Terus bagaimana Entahlah Selain Widi Tidak bisa ikut Mendaki puncak Bagaimana yang mereka Maksud pasti Tentang bungkusan putih Berisi kemenyan Yang diberikan Simba Sesaat sebelum kami Mendaki gunung ini Dengan Widi Mendapatkan Haid hari pertamanya Di atas sini Itu artinya Kami harus melakukan Ritual bakar kemenyan Yang diperintahkan Simba Sebelum Kami kembali Turun ke bawah Namun Tentu saja Hati kami Tidak semudah itu Menerimanya Karena kami semua Tahu Perbuatan itu Bertentangan Dengan Tauhid Kini kami dihadapkan Pada pilihan Apakah kami harus Membakarnya Dan melakukan ritual tersebut Atau ada cara lain Agar kami tetap selamat Saat kembali Turun dari gunung ini Hari berganti Kini saat yang kami Tunggu-tunggu tiba Pukul setengah 6 pagi Selesai menunaikan Solat subuh Kami bersiap Untuk mendaki Puncak gunung ini Menurut informasi Kurang lebih 1,5 jam Kami akan tiba di atas Itu artinya Sekitar Jam 7 pagi Sengaja kami Tidak mendaki Lebih awal Karena Tidak mengejar Sunrise pada Pendakian kali ini Mungkin karena Tubuh yang terlalu lelah Dan kejadian-kejadian Yang cukup Memecah konsentrasi kami Sehingga kami Memutuskan mendaki Dengan lebih santai Setelah bersiap Dan membawa Perbekalan air yang cukup Saya Fahmi Panji Bang Eps Asep Dan Usep Memulai pendakian ini Hanya Widi Yang terpaksa Harus tinggal di tenda Walau dengan berat hati Tapi tidak ada jalan lain Widi harus ikhlas Menerimanya Untunglah Dia tidak sendiri Ada Pak Sakri Yang menemani Pendakian dimulai Dengan jalur Yang kini nyaris Tanpa pepohonan Batu-batu besar Menemani kami Di awal pendakian Puncak pagi ini Kami masih bisa Dengan lincah mendaki Karena batu itu Memudahkan Pijakan kami Namun tidak berlangsung lama Jalur berubah Menjadi hamparan Pasir batu Yang nyaris Sulit dijadikan Pijakan Apalagi Dengan kemiringan Hampir 45 derajat Dua langkah naik Satu langkah kami Merosot turun Mirip jalur Di Mahameru Sesekali Kami harus menghindar Dari bebatuan Yang berjatuhan Dari atas Dan perkiraan Jam 7 pagi Kami sampai Ternyata Jam setengah Sembilan pagi Kami baru tiba Tiga jam Total perjalanan Kami sampai atas Maklumlah Lagi-lagi Karena kami ini Pendaki amatir Akhirnya Kami Menapak Di ujung jalur Pendakian puncak ini Sorak-sorai Dan teriakan syukur kami Menggemas Ketika di atas Puncak gunung Tertinggi Jawa Tengah ini Alhamdulillah Ya Allah Puncak Teriak kami Seraya melakukan Sujud syukur Atas nikmat Yang luar biasa ini Tak ada yang lebih Nikmat bagi Seorang pendaki Selain dapat Meraih puncak Dalam keadaan Sehat dan selamat Puncak memang Bukan segalanya Tapi meraih puncak Sudah pasti Menjadi tujuan utama Para pendaki Seperti kami Rasalallah Hilang seketika Semua halang rintang Yang kami hadapi Selama pendakian ini Terbayar sudah Oleh pemandangan Yang terhampar indah Di depan mata kami Setelah mengatur Nafas sejenak Kami langsung berfoto Untuk mengabadikan Keindahan alam Dari ketinggian ini Sekarang awan Bukan hanya Ada di atas kami Tapi juga Di bawah pandangan kami Salah satu hikmah Mendaki puncak Adalah kita dapat Melihat betapa Luas bumi ini Betapa agungnya Kekuasaan Tuhan Kita manusia Hanya buih kecil Yang bukan apa-apa Tidak ada yang patut Kita sombongkan Puncak yang kami Daki ini Sebenarnya Bukanlah puncak Utama gunung ini Melainkan Masih ada Satu puncak lagi Yang dapat kami Jangkau Dengan menyusuri Pinggir kawah ini Walau demikian Kami tetap bersyukur Sudah sampai Sejauh ini Kami sebenarnya Bisa saja Melanjutkan Ke puncak utama Namun Mengingat Hari sudah siang Dan teman kami Widi Menunggu di bawah Kami memutuskan Cukup Sampai di sini Setelah kurang Lebih satu jam Berada di sini Kini kami Harus segera turun Karena asap Belerang dari Kawah gunung ini Sewaktu-waktu Dapat meracuni kami Dengan tenaga yang tersisa Kaki-kaki ini Mulai melangkah turun Tak lebih mudah Dari perjalanan naik tadi Kami harus kembali Menghadapi Hamparan pasir berbatu Yang kini dapat Membuat kami tergelincir Jika tidak berhati-hati Kami memilih Berseluncur Di awal langkah Menuruni puncak gunung ini Lalu Dilanjutkan Dengan melangkah perlahan Sakit pada kaki Tak bisa dihindari lagi Karena kami harus menahan Bobot tubuh kami Di setiap langkah Yang kami ambil Agar tidak merosot Terlalu jauh Perlahan namun pasti Kami akhirnya Tiba di pos 5 Tempat kami Mendirikan tenda Alhamdulillah Ucap kami Seraya berjalan Dengan tubuh Yang tengah gontai Kehabisan tenaga Triknya matahari Membuat lelah kami Berlipat ganda Namun Tak membuat kami Hilang semangat Waktu menunjukkan Pukul 11 siang Tentu saja Berut kami Sudah keroncongan Untunglah ada Widi yang sudah Siap menyambut kami Dengan hidangan Makan siang Hai guys Gimana Gimana Seru Widi Antusias Menyambut Kedatangan kami Dari suaranya Saya tahu Bahwa dirinya pun Berharap Jadi bagian Dari pendakian Puncak tadi Ayo-ayo Istirahat dulu Sambungnya Seraya Mempersilahkan Kami duduk Di bawah Flyset Di depan tenda Setelah Mengambil nafas Sedikit merebahkan diri Dan meluruskan kaki Melepas alas kaki Yang seakan Kini penuh duri Dan setelah Membersihkan Sisa-sisa kotoran Yang menempel Kami langsung Menyantap Hidangan makan siang Yang sudah Memanggil-manggil Sejak tadi Telur dadar Bakwan Dan mie goreng Menu makan siang Kami hari ini Sambil makan Widi bercerita Bahwa sepeninggal Kami tadi Ada pendaki Lain yang datang Dan mengira Widi adalah Tukang bakwan Dengan sedikit kesal Widi berkata Ya masa gue Dikira tukang bakwan Gara-gara Pas mereka sampai Gue lagi goreng bakwan Udah Langsung pada bilang Enak nih Beli-beli gitu Ucapnya Hah Lucu mungkin Karena Widi Bersama Pak Sakri Makanya Disangka mereka Widi adalah penduduk Asli desa sini Sudah tidak bisa Ikut naik ke puncak Eh Disangka jualan bakwan Singkat cerita Sambil menikmati Makan siang Kami saling bercerita Tentang pengalaman Di atas puncak tadi Kami Tidak terlalu Gamblang menceritakannya Karena Widi Pasti iri mendengarnya Biarlah Nanti kami ceritakan Semua Setelah turun Dari sini Selesai makan Kami segera Berkemas Waktu sudah Menunjukkan Pukul 1 siang Tapi kini Cuaca tidak terlalu panas Akan turun hujan Sepertinya Tenda dilipat-lipat Nesting dikemas Sepatu kembali dipakai Semua telah siap Kini saatnya Kami turun Dari gunung ini Menapaki Jalur yang sama Yang kami lalui Ketika awal Pendakian ini Namun sebelum turun Kami kembali Teringat Tentang kemenyan itu Bisik-bisik Di antara kami Dan lewat pandangan mata Yang seolah saling bertanya Itu bagaimana? Tanyaku pelan Fahmi menoleh Ke yang lain Panji kembali menoleh Ke Pak Sakri Syukurlah Pak Sakri Seolah mengerti Gelagat kami Bahwa kami berat Melakukannya Yaudah Kalian sholatkan Di rumah Sholat juga kan? Tanyanya Iya Pak Sholat dong Pak Insya Allah Jawab kami bangga Yaudah sini Saya pegang saja Kemenyanya Gak usah dibakar Berdoa saja Mohon perlindungan Allah Supaya sehat Selamat sampai di rumah Amin Ah Lega rasanya Mendengar perkataan Pak Sakri tersebut Akhirnya kami Tidak perlu Melakukan ritual Yang bertentangan Dengan ajaran Agama kami itu Kini Kemenyanya itu Sudah berpindah tangan Dari tangan kami Ke tangan Pak Sakri Akhirnya Di bawah redupnya Sinar matahari Kami memulai Perjalanan turun Kami berjalan Satu persatu Usep Asep Kembali di depan Disambung Widi Saya Fahmi Bang F Sepanji Dan Pak Sakri Sebagai sweeper Awal perjalanan Dari pos 5 Ternyata Tidak berjalan lancar Kaki saya Sedikit cedera Akibat turun Dari puncak tadi Sepatu jebol Mengakibatkan Hampir keseluruhan Jari kaki saya Berdenyut hebat Sakit sekali Rasanya Ketika dipakai Berjalan Dan bersentuhan Dengan ujung sepatu Untunglah Saya bersama suami Di pendakian ini Fahmi harus rela Bersabar Menunggu saya Yang berjalan Amat pelan Sedangkan Yang lain Sudah lebih dulu Menunggu di depan Gak apa-apa Jalan duluan aja Seru kami Saya masih Berusaha berjalan Sambil menahan sakit Namun Karena ujung-ujung Jari ini Sepertinya bengkak Maka akhirnya Saya memutuskan Untuk melepas Sepatu Dan mengantinya Dengan sandal Usai memakai sandal Dengan tetap Mengenakan kaos kaki Kini saya bisa Kembali berjalan Dengan lancar Kini posisi saya Di depan Paling depan Diikuti oleh Widi Usep Asep Panji Dan Bang Eps Fahmi Dan Pak Sakri Setelah berlari Saya menuruni Jalur ini Dengan cepat Bahkan cukup cepat Untuk membuat Mereka yang di belakang Berlari Sampai ngos-ngosan Stop Jangan cepat-cepat Nak Ngacir Bae Seru Panji Tau nih Mentang-mentang Kaki udah gagak sakit Sambung Bang Eps Baiklah saya Menghentikan langkah Tapi dengan Saya ngebut Tadi itu Membuat kami Tidak terasa Sudah sampai Di pos 3 Waktu masih sore Langit belum gelap Kami sepertinya Bisa sampai Basecamp Sebelum jam 8 Malam Setelah istirahat Sejenak Kami melanjutkan Perjalanan kembali Kini perjalanan Dari pos 3 Menuju pos 2 Itu artinya Kami Telah kembali Memasuki hutan Belantara Pohon-pohon besar Itu Kini seolah Menyambut Kedatangan kami Kembali Jalur yang Semula normal Kini mulai Dipenuhi Semak belukar Langit mulai Tertutup Rimbunya Pepohonan Waktu Menunjukkan Pukul 4 sore Namun Lebih gelap Dari biasanya Kami harus Bergegas Agar bisa sampai Bawah Sebelum larut Malam Hari mulai gelap Cahaya matahari Kini berganti Dengan keremangan Cahaya dari Headlamp Yang kami pakai Entah sekarang Jam berapa Sepertinya Hampir jam 7 malam Kami belum juga Sampai di pos 2 Jalur Terasa sangat panjang Sejak Langit mulai gelap Kami berjalan Hampir Tanpa Mengeluarkan Sepatah Katapun Kecuali Kata Break Dan lanjut Malam Cukup Hening Kegelapan Kian Pekat Karena Cahaya Bulan Tertutup Rimbunya Pepohonan Namun Keheningan Malam Itu Tiba-tiba Saja Terpecahkan Oleh Suara Pak Sakri Pergi Sana Jangan Ikut-ikut Serunya Mendengar Itu Saya Hanya Saling Pandang Dan Berbisik Kecil Dengan Widi Dan Fahmi Yang Kebetulan Berada Di Depan Dan Belakang Saya Ada Apa Bisiku Widi Dan Fahmi Hanya Menggeleng Pergi Saya Takut Jangan Ganggu-ganggu Ucap Pak Sakri Lagi Kini Sedikit Berteriak Sikap Pak Sakri Ini Membuat Saya Sedikit Panik Ada Apa Lagi Ini Pak Sakri Berbicara Dengan Entah Siapa Apakah Kami Akan Kembali Diganggu Oleh Mereka Yang Tak Terlihat Entahlah Saya Tidak Ingin Memikirkannya Ini Bukan Kali Pertama Kami Diganggu Malu Gaib Di Pendakian Kali Ini Namun Tetap Saja Tidak Lantas Menjadikan Kami Berani Menghadapi Mereka Akhirnya Kami Memilih Diam Tanpa Banyak Bertanya Berjalan Sambil Menundukan Kepala Sepertinya Hal Yang Tepat Untuk Kami Lakukan Jam Tujuh Malam Kami Tiba Di Pos Dua Masih Dengan Sedikit Bicara Kami Beristirahat Sejenak Meneguk Air Minum Dan Memakan Beberapa Makan Ringan Untuk Menggajal Perut Jangan Lihat Kebelakang Ucap Panji Tiba-tiba Kepada Saya Dan Fahmi Yang Duduk Tepat Di Hadap Nya Kenapa Panji Bisiku Penasaran Kuntina Jelasnya Innalilahi Lagi-lagi Si Kunti Entah Laki-laki Atau Perempuan Saya Tidak Mau Mengetahuinya Lebih Dalam Cukup Tau Saja Sekilas Bayangan-bayangan Gelap Memang Seperti Memberi Tanda Bahwa Mereka Mengamati Kami Dari Jarak Yang Cukup Dekat Saya Mencoba Menenggelamkan Diri Di Bahu Suami Agar Tidak Melihat Mereka Yang Sedang Kami Bicarakan Hutan Ini Benar-benar Tidak Menyajikan Pemandangan Lain Selain Suasana Mistis Dan Kegelapan Kini Malam Kian Terasa Mencekam Dengan Kembali Terjadinya Kejadian Kejadian Aneh Barusan Pak Sakri Yang Berbicara Sendiri Dan Munculnya Kuntilanak Di Pos 2 Ini Kini Kami Sadar Perjalanan Kami Kedepan Sudah Pasti Tidak Sendiri Lagi Ada Mereka Yang Tidak Terlihat Akan Mengawasi Dan Menemani Kami Di Sepanjang Perjalanan Turun Malam Ini Entah Makhluk Apalagi Yang Akan Kami Hadapi Di Depan Kami Hanya Mampu Berdoa Dalam Hati Agar Allah Menjaga Kami Dari Kemisteriusan Malam Ini Gundilanak Itu Sepertinya Terus Mengamati Kami Namun Seperti Tidak Ingin Ambil Pusing Kami Tidak Menghiraukannya Biarlah Selama Makhluk Itu Diam Saja Kami Sepertinya Tidak Perlu Khawatir Kurang Dari 10 Menit Kami Berada Di Pos Ini Pak Sakri Meminta Kami Bergegas Karena Perjalanan Masih Jauh Kembali Menapaki Jalur Masih Dengan Posisi Yang Sama Asep Usep Widi Saya Fahmi Bang Eps Dan Panji Serta Pak Sakri Berada Di Posisi Paling Belakang Tak Berapa Lama Pak Sakri Lagi-lagi Berbicara Sendiri Kali Ini Saya Melihat Kepanikan Di Wajahnya Sana Tuh Ambil Tuh Saya Gak Butuh Ucap Pak Sakri Seraya Melemparkan Sesuatu Kini Saya Tidak Ingin Banyak Pertanya Pura-pura Tidak Tahu Sepertinya Tindakan Paling Bijak Saat Ini Gak Usah Ikut Ikut Tuh Abil Sana Saya Gak Butuh Serunya Lagi Pak Sakri Terlihat Marah Pada Seseorang Namun Lagi-lagi Entah Siapa Polo Terlihat Marah Raut Khawatir Tak Terelakan Dari Wajahnya Ambil Tuh Kemenyan Kemenyan Begitu Doang Aja Tambahnya Sambil Kembali Melemparkan Sesuatu Kami Tidak Bertanya Namun Sepertinya Pak Sakri Paham Bahwa Kami Ingin Tahu Ada Apa Sebenarnya Kenapa Dari Sebelum Pos Dua Sampai Kami Melewatinya Pak Sakri Bertingkah Seperti Ini Itu Ngikutin Gara-gara Kemenyan Saya Bawa Pulang Jelasnya Entah Makhluk Apa Yang Dimaksud Pak Sakri Yang Mengikuti Kami Saat Ini Yang Pasti Setelah Mendengar Itu Kini Doa-doa Tak Putus Dari Mulut Kami Tak Berapa Lama Setelah Pak Sakri Reda Dari Amarah Dan Lemparan Kemenyan Kini Pak Sakri Kembali Disibukan Oleh Makhluk Lain Saya Pindah Kedepan Ucapnya Tiba-tiba Spontan Raut Wajah Panik Terlihat Dari Wajah Panji Dan Bang Eps Karena Artinya Sekarang Mereka Yang Berada Di Posisi Paling Belakang Ada Anak Kecil Di Atas Tas Widi Bisik Panji Sedikit Tercengang Saya Berjalan Tepat Di Belakang Widi Tapi Saya Tidak Melihat Siapa Siapa Disana Entahlah Kini Saya Sendiri Bingung Perasaan Seperti Apa Yang Saya Rasakan Panik Mungkin Tapi Selama Makhluk Itu Tak Terlihat Saya Sepertinya Masih Cukup Tenang Pak Sakri Berlalu Kedepan Dengan Membawa Sebatang Pohon Kecil Yang Digunakan Untuk Menopang Sekaligus Membuka Jalan Karena Memang Jalur Ini Sangat Penuh Dengan Semak Belukar Perpindahan Posisi Pak Sakri Bertujuan Untuk Menjaga Agar Sesuatu Hal Tidak Terjadi Pada Widi Yang Kini Sedang Dalam Keadaan Haid Yang Memang Sangat Disukai Oleh Para Makhluk Gaib Kami Berjalan Kini Tanpa Bicara Sedikit Pun Kecuali Ada Hal Yang Benar Penting Bayangan Bayangan Sosok Anak Kecil Yang Berada Di Atas Tas Widi Tidak Saya Hiraukan Lagi Gelap Malam Ini Membuat Keadaan Sama Jalan Setapak Yang Kanan Kirinya Penuh Pepohonan Dan Semak Belukar Di Tengah Keheningan Tiba-tiba Saya Mendengar Suara Gemerisik Dari Semak Semak Ternyata Benar Ada Sesuatu Disana Makhluk Kerdil Mirip Semegol Di Filong Lord Of The Ring Melompat Lompat Disamping Kami Ia Asik Melompat Ke Kanan Dan Kekiri Bermain Main Di Semak Semak Yang Seolah Menjadi Area Bermain Baginya Makhluk Apalagi Ini Gumamku Dalam Hati Kini Mataku Tak Sanggup Lagi Melihat Kedepan Hanya Menunduk Dan Melihat Langkah Kaki Ini Saja Yang Bisa Saya Lakukan Namun Mata Manusia Biasa Ini Tetap Saja Dapat Melihat Makhluk Kerdil Itu Sesekali Makhluk Itu Berhenti Tepat Di Pinggir Jalur Yang Pastinya Terlihat Mematung Menunggu Kedatangan Kami Doa Tak Putus Dari Mulut Ini Seraya Memohon Keselamatan Dan Perlindungan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pikiran Saya Berkecamuk Bagaimana Kalau Makhluk Kerdil Itu Tiba-tiba Saja Melompat Kepada Kami Atau Menarik Lengan Ini Ketika Melintas Di Hadap Hanya Jarak Saya Dengan Makhluk Kerdil Tersebut Tidak Lebih Dari Satu Jengkal Saya Melewatinya Syukurlah Tidak Terjadi Apa-apa Makhluk Itu Tetap Terdiam Di Sana Dan Kembali Melompat Di Semak Semak Seperti Tidak Mau Pergi Makhluk Kerdil Itu Terus Membuntuti Kami Hingga Pada Suatu Titik Kami Berhenti Sebuah Suara Mengagetkan Kami Terdengar Sangat Jelas Dekat Sekali Seperti Ada Di Hadapan Kami Kami Menengadah Mencari Sumber Suara Itu Namun Hanya Kekosongan Yang Kami Dapat Suara Apa Itu Osep Mendengarnya Seperti Suara Domba Namun Terdengar Juga Seperti Suara Ringki Kuda Sedangkan Saya Sendiri Mengira Itu Tawa Kuntilanak Sejenak Kami Saling Pandang Kami Tahu Kami Memiliki Pertanyaan Yang Sama Makhluk Apalagi Yang Kami Hadapi Sekarang Manusia Kerdil Yang Tadi Mengikuti Kami Sudah Tidak Ada Lagi Gini Kami Dihadapkan Oleh Makhluk Gaib Yang Lain Tak Sadar Kami Terpaku Cukup Lama Usep Usep Menyadarkan Kami Dengan Teriakannya Memberitahu Di depan Kami Adalah Pos 1 Guys Di depan Pos 1 Mendengar Itu Kami Bergegas Sambil Tetap Membawa Sekelumit Pertanyaan Dalam Hati Tentang Apa Yang Terjadi Disini Namun Tahan Kami Masih Disini Tunggu Sampai Kami Menjauh Dari Tempat Ini Tanah Lapang Yang Tidak Begitu Luas Terhampar Samar Di Hadapan Kami Lagi-lagi Karena Gelapnya Malam Semua Tak Terlihat Dengan Jelas Duduk Dan Menunduk Sambil Sedikit Mengatur Napas Kami Beristirahat Dengan Sedikit Rasa Was-was Syukurlah Ini Sudah Pos 1 Itu Artinya Tidak Lama Lagi Kami Akan Sampai Kita Lewat Jalur Lain Aja Jangan Lewat Jalur Yang Pas Naik Bahaya Kalau Udah Malam Gini Takut Licin Habis Ujan Ucap Pak Sakri Memang Ketika Naik Kemarin Kami Menyeberangi Sebuah Sungai Kecil Penuh Bebatuan Berlumut Jelas Menandakan Jarang Sekali Ada Orang Yang Melintas Kami Yang Tidak Tahu Apa-apa Langsung Mengiakan Yang Penting Kami Selamat Perjalanan Dilanjutkan Jalur Yang Kami Lewati Kini Memiliki Pepohonan Yang Lebih Kecil Namun Tetap Menjulang Tinggi Jalanannya Cukup Besar Tidak Setapak Lagi Seperti Jalur Jalur Sebelumnya Letak Pepohonannya Tidak Begitu Rapat Cukup Berjarak Antara Satu Dan Lainnya Waktu Menunjukkan Pukul Lapan Malam Masih Cukup Sore Sebenarnya Namun Tidak Berlaku Di Tempat Seperti Ini Tetap Sepi Dan Mencekam Sedikit Terasa Lega Terasa Di Kami Mendengar Suara Musik Di Kejauhan Samar Samar Namun Pasti Kami Semua Mendengarnya Lah Ada Suara Dangdutan Berarti Kita Udah Dibawa Ya Udah Deket Kedesa Kali Apa Ada Yang Hajatan Tanya Aku Entah Apa Yang Ada Di Pikiran Saya Sampai Bisa Menyimpulkan Seperti Itu Yang Lain Pun Seperti Mengaminkannya Ya Dibawa Udah Desa Kali Ya Makanya Kedengeran Sampai Sini Jawab Yang Lain Berarti Sebentar Lagi Kita Sampai Alhamdulillah Suara Kami Terdengar Sumringa Itu Artinya Kami Akan Segera Lepas Dari Cengkraman Jalur Ini Namun Tidak Dengan Pak Sakri Yang Sejak Tadi Hanya Terdiam Mendengarkan Kami Tiga Jam Sudah Kami Berjalan Tanpa Istirahat Kini Malam Terlepas Dua Jam Sudah Sejak Kami Mendengar Suara Musik Tadi Namun Tidak Ada Tanda Tanda Sedikit Pun Kami Akan Sampai Di Sebuah Desa Atau Perkebunan Milik Warga Kami Justru Seperti Kembali Masuk Hutan Pohon Pohon Tinggi Kembali Menyapa Kali Ini Dengan Semak Belukar Yang Tingginya Melebihi Kepala Kami Rasa Lelah Kian Berlipat Tak Ada Tempat Untuk Beristirahat Kaki Ini Sangat Lelah Fahmi Panji Mulai Merasakan Sakit Pada Kakinya Untunglah Saya Tidak Kaki Ini Masih Bisa Berjalan Dengan Baik Kami Harus Sedikit Memperlambat Langkah Kami Namun Pak Sakrim Meminta Kami Untuk Bergegas Karena Hari Sudah Semakin Larut Headlamp Hanya Beberapa Yang Menyalah Makin Memperlambat Langkah Kami Saya Harus Menuntun Fahmi Yang Kakinya Kian Terasa Sakit Semak Semak Ini Sempat Membingungkan Jalur Tidak Terlihat Dengan Jelas Untunglah Pak Sakri Sepertinya Sudah Hafal Dengan Jalur Ini Puter Balik Seru Pak Sakri Oh Tidak Ternyata Pak Sakri Pun Tidak Begitu Mengenal Jalur Ini Pikir Saya Kurang Ajar Orang Disasar Sasarin Ucap Pak Sakri Kesal Harusnya Lewat Sini Kurang Ajar Itu Setan Gerutunya Yah Ternyata Makhluk-makhluk Gaib Tersebut Belum Puas Mengganggu Kami Jalur Yang Tadinya Satu Kini Menjadi Dua Dan Kami Mengambil Jalur Yang Salah Untunglah Pak Sakri Segera Menyadarinya Kami Kembali Masuk Hutan Kembali Menapaki Jalan Setapak Tiba-tiba Asep Dan Usep Menghentikan Langkahnya Hampir Saja Kami Bertabrakan Karena Saya Tidak Melihat Mereka Berhenti Maklum Sepanjang Perjalanan Sejak Kejadian Kejadian Tadi Saya Tidak Berani Melihat Kedepan Hanya Berani Menundukan Kepala Dan Sesekali Menengok Ke Belakang Untuk Membantu Fahmi Berjalan Ada Ada Apa Kok Berhenti Tanya Panji Dan Bang F Sebersamaan Tidak Tau Sep Ada Apa Tanyaku Kini Pada Usep Usep Asep Dan Widi Hanya Menggeleng Sambil Melemparkan Pandang Ke Arah Pak Sakri Pak Sakri Terlihat Mendatangi Sebuah Pohon Bukan Pohon Besar Hanya Pohon Berukuran Sedang Yang Dikelilingi Semak Belukar Dan Tumbuhan Lain Diskelilingnya Sama Layaknya Pohon Lain Di Hutan Ini Kulon Kulobade Izin Tolong Jangan Diganggu Ini Semua Masih Keluarga Dari Jakarta Mereka Kesini Gak Ada Maksud Apa Apa Cuma Sedang Main Saja Tolong Diizinkan Lewat Jangan Diganggu Ucap Pak Sakri Pada Pohon Itu Kami Hanya Tertegun Melihatnya Saya Pribadi Ini Kali Pertama Menyaksikan Kejadian Seperti Ini Seseorang Berbicara Kepada Sebuah Pohon Hal Yang Sangat Aneh Untuk Kami Pembicaraan Berlangsung Cukup Lama Sepertinya Sang Penghuni Tidak Dengan Mudahnya Mengizinkan Kami Keluar Dari Hutan Ini Setelah Kurang Lebih 10 Menit Dan Dalam Ketegangan Ini Kami Pergunakan Juga Sebagai Waktu Untuk Kami Mengatur Nafas Akhirnya Pak Sakrim Meminta Kami Melanjutkan Perjalanan Sepertinya Sang Penunggu Pohon Telah Mengizinkan Kami Untuk Pergi Dari Sini Dengan Kembali Mengatur Barisan Kami Bergegas Kembali Menapaki Jalur Ini Dalam Hati Ingin Sekali Menoleh Ke Arap Pohon Yang Diajak Bicara Tadi Namun Hati Ini Tak Seberani Keinginan Sejak Kejadian Barusan Kini Perjalanan Kami Berlangsung Normal Semua Lancar Tanpa Hambatan Jalur Terlihat Jelas Dan Tidak Butuh Waktu Berjam Jam Kami Sudah Sampai Di Perkebunan Milik Warga Kami Amruk Terduduk Sambil Mengucap Syukur Alhamdulillah Ya Allah Akhirnya Tria Kami Seraya Melabuhkan Tubuh Ini Di Sisa Lahan Sempit Di Pinggir Kebun Ini Sampainya Kami Di Sini Seperti Kami Baru Kembali Ke Kehidupan Nyata Seperti Kembali Menemukan Peradaban Manusia Dimana Sepanjang Malam Tadi Kami Seperti Berputar Putar Entah Dimana Cukup Lama Kami Terdiam Terduduk Di Perkebunan Bawang Milik Warga Tenaga Kami Sungguh Terkuras Habis Kini Waktu Menunjukkan Pukul Satu Pagi Itu Artinya Lima Jam Perjalanan Turun Kami Dari Pos Satu Padahal Hanya Butuh Waktu Satu Sampai Dua Jam Perjalanan Normal Kami Meluruskan Kaki Kaki Ini Sambil Bertumpu Di Karir Masing Masing Sambil Sedikit Bercanda Membicarakan Tentang Kejadian Malam Ini Namun Tak Banyak Yang Kami Utarakan Karena Kami Sadar Kami Masih Disini Dekat Dengan Tempat Mereka Berdiam Diri Akhirnya Dengan Tenaga Yang Tersisa Kami Kembali Melanjutkan Perjalanan Rumah Pak Sakri Yang Menjadi Tujuan Akhir Kami Masih Berjarak Cukup Jauh Dari Sini Kami Masih Harus Melewati Sawah Dan Kebun Karet Milik Warga Panji Dan Fahmi Yang Sudah Sangat Kelelahan Serta Sakit Di Kakinya Yang Kian Menjadi Sempat Tidak Mau Berjalan Lagi Namun Kami Tidak Mungkin Bermalam Disini Dengan Sedikit Memaksa Akhirnya Mereka Mau Berjalan Kembali Panji Dan Fahmi Dipapak Oleh Bang Eb Serta Asep Dan Osep Dibantu Oleh Pak Sakri Yang Kini Membawa Keril Panji Pukul Setengah Pak Sakri Lega Rasanya Senyum Sumringa Terpancar Dari Wajah Kami Ya Allah Rasanya Seperti Menemukan Mata Air Di Tengah Gurun Pasir Kini Kami Bisa Berseka Membersihkan Diri Lalu Istirahat Tidur Nyenyak Malam Ini Epilog Keesokan Paginya Pagi Pagi Sekali Kami Sudah Dijemput Oleh Mobil Pickup Yang Akan Membawa Kami Ketempat Pemandian Air Panas Gucci Dimana Lewat Jalur Inilah Seharusnya Kami Mendaki Kemarin Setelah Berbincang Bincang Dan Mengucapkan Terima Kasih Kepada Pak Sakri Dan Keluarga Yang Sudah Banyak Berjasa Menolong Kami Di Pendakian Kali Ini Kami Pamit Tidak Lupa Kami Mengabadikan Pertemuan Kami Dengan Pak Sakri Dan Sekeluarga Karena Bersama Beli Lah Kami Memiliki Momen Mendaki Gunung Yang Luar Biasa Setelah Berpamitan Sekitar Jam 7 Pagi Kami Berangkat Sesampainya Di Tempat Pemadian Kami Langsung Memilih Tempat Untuk Kami Memenamkan Diri Di Air Hangat Mengendurkan Otot-otot Yang Tegang Dan Menghilangkan Rasa Lelah Usai Berdiam Kami Memanjakan Perut Dengan Menyantap Sate Ayam Dan Sate Kambing Muda Di Sebuah Rumah Makan Sederhana Disinilah Kami Sedikit Bercerita Mengulang Kisah Kisah Di Atas Gunung Sana Sambil Bercerita Kami Pun Mengambil Beberapa Gambar Di Tempat Ini Usai Berfoto Foto Kami Teringat Foto Aneh Yang Tertangkap Oleh Kamera Fahmi Ketika Digoa Kami Ingin Memastikan Sekali Lagi Sosok Apakah Yang Ada Di Dalam Foto Tersebut Namun Berkali Kami Mencarinya Foto Itu Sudah Tidak Ada Hilang Dengan Sendirinya Mengetahui Itu Kami Hanya Saling Pandang Tanpa Memperpanjang Pembicaraan Usai Memanjakan Diri Kini Tiba Saatnya Kami Kembali Ke rumah Masing Masing Alf Yang Kemarin Mengantar Kami Kini Sudah Kembali Terparkir Disini Untuk Mengantar Kami Pulang Di Sepanjang Perjalanan Ketika Kami Rasa Sudah Cukup Jauh Dari Kaki Gunung Selamat Kami Baru Berani Bercerita Tentang Apa Yang Dialami Oleh Diri Kami Masing Masing Secara Gamblang Bahwa Sebenarnya Panji Melihat Ada Tiga Orang Anak Kecil Bertengger Di Atas Tas Ransel Widi Karena Widi Membawa Pembalut Bekas Pakainya Selain Itu Ternyata Hanya Saya Widi Dan Fahmi Yang Melihat Makhluk Kerdil Itu Melompat Lompat Di Semak Semak Dan Berdiri Di Pinggir Jalur Bang Eps Hanya Mendengar Suaranya Saja Tanpa Bisa Melihatnya Ketika Di Rumah Makan Usep Asep Widi Dan Panji Telinganya Terasa Panas Ketika Membicarakan Sosok Anak Kecil Di Tas Widi Sambil Melihat Lihat Foto Yang Hilang Di Kamera Suara Musik Yang Kami Dengar Di Atas Bukannya Suara Musik Dari Rumah Warga Namun Merupakan Gending Gamelan Yang Jika Saya Baca Itu Merupakan Tanda Bahaya Bahwa Kami Bisa Masuk Ke Alam Lain Namun Lagi Alhamdulillah Kami Selamat Berkat Lindungan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Pemilik Alam Semesta Beserta Isinya Itulah Seklumit Kisah Kami Gunung Selamat Via Jalur Duku Liwung Memberikan Kesan Tersendiri Pada Pendakian Kami Kali Ini Semoga Apa Yang Terjadi Pada Kami Dapat Dijadikan Pembelajaran Dan Ada Hikmah Yang Bisa Diambil Tamat Terima kasih Buat Autornya Nina Fitriana Yang Sudah Mengizinkan Saya Membawakan Ceritanya Apabila Ada Kesalahan Saya Memohon Maaf Sebesar Dan Selamat Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh